Mawla ya salli wa sallim ta'imat abada ala habibika khairil anqi kulli Larangan menjadikan agama sebagai bahan candaan dan lawakan. Terdapat peringatan dalam agama kita yang melarang seseorang membuat sesuatu lawakan atau candaan dengan menceritakan suatu hal yang isinya dusta atau berbohong. Dalam rangka membuat manusia tertawa, peringatannya cukup keras. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda yang artinya celakalah bagi orang yang berbicara lalu berdusta hanya karena ingin membuat suatu kaum tertawa. Celakalah dia, celakalah dia. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4.990 dan Girmizi nomor... Demikian juga dengan Allah, ngaku kita beriman, ngaku kita Islam gampang. Yang sulit adalah diakui oleh Allah sebagai orang Islam. Pertanyaan Jumat ini. Kalau begitu ustad, apa karakteristiknya, apa tanda-tandanya, apa berkas-berkasnya supaya kita diakui Allah sebagai orang berislam? Itu pertanyaannya. Subhanallah, Allah telah menyediakan jawabannya dalam surah Al-Fad ayat 29 ketika Allah berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kalian mau mengaku diri sebagai Islam, ini 5 syaratnya. 5 syaratnya. Satu, Asibda'u alal-kufar, tegas kalian kepada orang kafir. Apa orang kafir? Dan apa itu tegas? Kafir menurut garis akidah kita, Inna dina indallahi l-islam. Islam is the single one, the true religion behind the God. Agama yang paling sempurna, selain Islam, kafir. Agama yang paling diridai Allah adalah Islam. Lain Islam, maaf, sorry, tabe, kapirek poh. Itu akidah. Tidak boleh kita orang Islam mengatakan, Semua agama sama. Semua agama dihadapan Allah sempurna. Iya, dulu. Sebelum ada Muhammad s.a.w. Sebelum ada Muhammad s.a.w. Isa, betul. Sebelum ada Muhammad s.a.w. Musa, benar. Tapi setelah ada Muhammad s.a.w. Agama, agama terdahulu sudah keadaan luar sah. Itu disebut akidah. Tegas. Lalu apa yang dimaksud tegas dan kafir itu? Kalau tegasnya kita, Lakum, dinukum, waliyadin. Agamamu, agamamu. Agamaku, agamaku. Kau menurut agamamu benar. Menurut saya, agamaku benar. Nah, itulah yang disebut tegas kepada orang kafir. InsyaAllah, Agama kita akan selamat dari rongrongan perang jihad. InsyaAllah. Dek agama itu si musuh kipa. InsyaAllah di Indonesia tidak akan terjadi. Tapi rongrongan akidah yang datang kepada kita apa? Budaya-budaya kekafiran. Dia rusak anak-anak kita dengan cara apa? Malu punya nama-nama Islam. Malu mengakui dirinya Islam. Malu berbudaya Islam. Tegas kepada orang kafir adalah karakter yang pertama. Yang kedua, Ciri umat Rasulullah Muhammad SAW menurut Al-Fat ayat 29. Kasih sayang kepada sesama mereka. Kepada non-muslim akidah kita jelas. Kepada Islam sesama muslim kita harus berangkulan. Apa yang mengingat kita? Apa yang mempersaudarakan kita? Partai? Bukan. Apa yang mempertahankan kita? Pilpres? Bukan. Apa yang mempersaudarakan kita? NKRI? Bukan. Apa yang mempersaudarakan kita? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apapun partai mu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kamu saudara kami. Apapun calon presiden mu. Kau Islam. Kamu saudara kami. Apapun ormas mu. Kamu Islam. Saudara kami. Keliru. Bodoh. Dan. Sesat kita. Hanya gara-gara Pilpres. Kita baku musuh. Pilpres. Pesta demokrasi. Namanya pesta. Kita harus senang-senang. Tidak ada pesta pak menakutkan. Saya kasih contoh. Pesta pengantin. Mana kita pengantin pak takut. Hati-hati kau nak kena kuat. Tidak. Namanya pesta. Kita senang-senang. Pilpres ini pesta. Pesta demokrasi. Makanya jangan menakutkan. Jangan ceramah ditakut-takuti. Jangan dakwah kita takut-takutkan. Pilpres. Hanya sekali lima tahun. Maka bergembiralah menyambutnya. Jangan karena beda partai. Beda calon. Beda ormas. Lalu kita berpecah belah. Siapa yang senang ketika Islam berpecah belah? Musuh-musuh Islam. Terdapat peringatan dalam agama kita yang melarang seseorang membuat sesuatu lawakan atau candaan dengan menceritakan suatu hal yang isinya dusta atau berbohong. Dalam rangka membuat manusia tertawa, peringatannya cukup keras. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya celakalah bagi orang yang berbicara lalu berdusta hanya karena ingin membuat suatu kaum tertawa. Celakalah dia. Celakalah dia. Hadis Riwayat Abu Daud no. 4.990 dan Tirmizi no. 3.315 Syekul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa dusta tidak diperbolehkan baik dalam hal serius maupun bercanda. Beliau menjelaskan lagi bahwa hukumnya lebih berat jika sampai menimbulkan permusuhan dan persengketaan di antara manusia, bahkan menimbulkan bahaya bagi agama. Beliau berkata, Yang artinya apabila hal tersebut dusta menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin dan menimbulkan mudarat bagi agama, maka ini lebih terlarang lagi. Pelakunya harus mendapatkan hukuman syari yang bisa membuatnya jerak. Ini menjadi peringatan bagi para komedian aktivis stand-up komedi dan para pelawak agar hendaknya berhati-hati dan kita doakan kebaikan kepada mereka agar meninggalkan hal ini. Terlebih-lebih, terlalu banyak tertawa bisa mematikan hati dan mengeraskan hati, karena kebahagiaan sejati bukan dengan terlalu sering tertawa, bahkan berlebihan sampai terbahak-bahak. Rasulullah SAW bersabda yang artinya,